Anda masih pemula dan pengen belajar yoga, tapi masih bingung dan ragu untuk memulai dari mana? Jangan khawatir, yuk ikutan program belajar pose yoga pemula Yang selama 30 hari ke depan akan diajarkan dan dipandu step by step kerakan-kerakan yoga buat Anda yang lagi belajar pose Mulai dari nama-nama pose, manfaat-manfaat pose tersebut, penggunaan properti, hingga pose opsional bagi Anda yang masih belum bisa ke pose tersebut 30 pose yoga pemula ini banyak sekali digunakan di video-video tutorial Tujuannya adalah agar Anda lebih paham dan terhindarkan dari cedera Dan selama Anda rajin dan rutin untuk berlatih selama 30 hari ke depan Anda akan lebih memahami dan mengerti 30 pose yoga pemula ini Sepertinya sebelum berlatih, Anda dalam keadaan yang sehat dan tidak dalam kondisi yang sakit Bila Anda masih belum atau kurang paham, jangan ragu untuk bertanya di kolom komentar di bawah ini Atau bila ada request-request video, jangan ragu untuk segera ketik di kolom komentar Jangan lupa subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan video-video baru yang update setiap harinya Dan berikan like untuk mendukung channel ini Semoga Anda sehat selalu Dan selamat berlatih Namaste Selamat datang di Yoga with Linda TV Channel Namaste Bersama dengan saya Linda Dan hari ini kita akan belajar pose yoga child pose atau bala sana Dan akan disambung dengan pose anahata sana Silahkan duduk di atas tumit Buka kaki selebar pinggul Kemudian tarik nafas yang dalam dan buang nafas Jalankan tangan ke depan Turunkan dahi di atas matras Untuk posisi siku tekuk saja sedikit Dan untuk dahi Anda bisa mengalasi dengan selimut atau bantal kecil Tarik nafas yang dalam dorong lagi bokong ke arah tumit Dan buang nafas panjang Coba lebih rilekskan lagi seluruh tubuh Anda terutama di area bahunya Dan pose ini membantu untuk melepaskan ketegangan di area punggung, bahu dan juga dada Dan juga membantu memulihkan saat kita sedang merasa lelah Atau mungkin saat terasa pusing Anda juga bisa meletakkan tangan di belakang seperti ini Tapi bila tidak nyaman Kembalikan seperti semula di posisi tangan ke depan Pose ini juga membantu untuk meredakan ketika kita sedang merasa cemas Atau merasa sedang stress Dan pose ini memanjangkan serta meregangkan area sepanjang tulang belakang kita Meregangkan pinggul, paha dan juga pergelangan kaki Meregangkan otot, tendon dan ligamen di lutut kita Dan pose ini bisa Anda lakukan sebelum tidur Karena dapat meregangkan otot sehingga membuat tidur menjadi lebih nyenyak Dengan perlahan Dan perlahan tarik nafas mulai mundurkan kedua tangan tegakkan tubuh Dan kita akan ke pose ana hata sana Dari posisi table Kemudian jalankan tangan ke depan Siku tangannya turunkan dulu untuk option Anda boleh tahan di posisi ini Dan bila cukup nyaman Anda bisa meletakkan dahi Anda menempel di atas matras Kembali dengan nafas yang dalam Tarik nafas dan buang nafas yang panjang Untuk posisi panggul Anda tepat di atas lutut Jadi posisi panggulnya tidak terlalu maju atau tidak terlalu mundur Kembali rasakan pergangan pada sepanjang tulang belakang Anda Dan pose ini juga untuk membuka dan meregangkan otot dada Anda Sehingga bernafas menjadi lebih lega Anda bisa meletakkan selimut atau pantal kecil di atas lutut Bila lutut Anda cukup intens Atau juga bisa meletakkan selimut kecil atau pantal di atas dahi Anda Cari saja posisi yang paling pas dan nyaman menurut Anda di rumah Dan Anda bisa menambah Peregangan lebih dalam dengan mengangkat tangan Posisi back namaste di atas kepala seperti ini Dan sekali lagi bila terasa cukup intens Tidak perlu mengangkat tangan Tapi tetap Anda bisa mencoba Tetap Anda bisa maksimalkan pose ini Karena pose ini juga termasuk salah satu pose untuk menterapi Frozen shoulder atau bahu yang kaku dan membeku Kembali luruskan dengan perlahan tangan Dan mundurkan pelan-pelan saja Angkat dagu Tarik nafas Tubuh tegap Dan buang nafas Kembali silakan duduk Selamat berlatih Dan namaste Selamat tinggal